Intro Wam Swastiastu Murkaning Kartawirya Arjuna Kartawirya Arjuna lebih sering disebut dengan nama Prabu Arjuna Sasra Bahu Ia disebut sebagai Putra Kartawirya dan masih keturunan Batara Surya Kakeknya yang bernama Heria adalah pendiri kerajaan Mahespati Pada suatu hari Arjuna bertamasya dengan istrinya di sebuah sungai Ia bertiwi kerama dan sambil berbaring di bendungan aliran sungai tersebut Sehingga tercipta kolam sebagai tempat pemandian citrawati Akibatnya aliran sungai pun meluap membanjiri perkemahan Rahwana Ialah Raja Kerajaan Alengka yang sedang dalam perjalanan memperluas wilayah jajahannya Rahwana yang marah mendatangi perkemahan Arjuna Maka terjadilah pertempuran antara pasukan Alengka melawan Mahespati Kebetulan citrawati adalah reinkarnasi dari Widawati Ialah perempuan yang dicintai Rahwana Hal itu membuat Rahwana semakin bernapsu untuk menumpas pihak Mahespati Dalam pertempuran itu Arjuna Sasra Bahu pun bangun dari tidurnya Dan segera menyerang Rahwana Melalui pertarungan sengit itu Arjuna berhasil mengalahkan Rahwana Ibu Rahwana pun diikat dan diseret Arjuna dengan kudanya mengelilingi dunia Melihat penyiksaan tersebut Betara Narade turun untuk menyampaikan pesan kayangan agar Arjuna membebaskan Rahwana Karena Raja Raksasa tersebut belum ditakdirkan untuk mati Kelak Awatara Wisnu yang lain yang akan membunuh Rahwana Arjuna pun membebaskan Rahwana dengan syarat Ia harus berhenti mengumbar angkara murka Rahwana bersedia Sejak saat itu Rahwana pun hidup sebagai bawahan Arjuna Sasra Bahu Huam Santi 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 Boleh Terima kasih.